Hai guys disini saya akan memberikan tips cantrip lancong ke Bali ngetrip ya ngetrip ke Bali pertama sih aku dulu itu dari stasiun di Darjo tapi kalau dari kupung sih juga bisa nah disitu kamu membeli kayak paket ya pokoknya paket terusan jadi dari stasiun itu kamu bisa membeli atau lewat online di hubung dan terusannya itu nanti kamu dari dari stasiun Banyuwangi baru kamu akan diarahkan ke bisdamri di bisdamri nanti langsung ke terminal mengwi nah dari situ Hai harganya itu sudah dijumlahkan semua itu 235.000 Hai nah kan terakhir itu kan tadi dari ngubung-ngubung sampai terminal mengwi di Bali habis itu di terminal mengwi kamu nunggu kalau ingin yang murah itu nunggu bis-bis serba kita nah disini kalau disitu ya di terminal mengu itu nanti banyak-nanti banyak banget taksi banyak ya Pak banyak calon lah setelahnya lihat disitu Hai eh harganya pasti mahal-mahal kalau kamu naik taksi nah kalau saran saya sih kamu lebih baik Hai ma Hai tapi tak lihat ya ma mahal-mahal tadi Hai naik Hai berbus serba kita itu warganya itu 7500 namun kalau orang-orang disitu itu biasanya dihargai 5000 ya mungkin soalnya kemarin itu aku denger duduk samping orang yang orang di Bali lah setelahnya orang yang empat di Bali itu harganya 5000 tapi kalau kayak kita yang lagi jalan-jalan itu kalau disana kalau tanya itu Pak berapa harganya itu dikasih harga 7500 nah habis itu kalau Hai tergantung tujuanmu ya kalau aku sih dulu itu ke ke kute di kute itu Hai dari bus sebab kita nanti kamu tanya ke apa yang kondikturnya ya kondiktur busnya itu Hai turun dimana kalau turun di kuto bakalan apa diturunkan di dekatnya koto habis itu kan Hai kamu mencari taksi ya taksinya disana itu kemarin itu istilahnya nyangan-nyangan ya disana itu ya pintar-pintar nya merendahkan hargalah setelahnya Hai itu kemarin dapet 10.000 jadi habis Hai habis tadi Terminal Mui terus buset bagita buset bagita tadi 7500 disitu naik taksi 10.000 terus sampai di daerah kuto pantai kuto tersebut lagi di pantai kuto tersebut nanti kamu Hai pastinya butuh penginapan untuk penginapan disana kira-kira harga penginapan penginapan ya standar 100.000 per hari habis itu kalau kamu pengen jalan-jalan mengitari daerah Bali kamu bisa bisa menyewa menyewa motor disana nah menyewa motor disana itu harganya harganya Rp60.000 per hari nah itu bisa di jumlahnya jadi saya ulangi lagi dari Bupeng stasiun Bupeng Surabaya plus naik bus damri sampai di Terminal Mui Bali dari Bupeng Surabaya turun di stasiun Banyuani baru habis di Banyuani baru nanti naik bus damri menuju Terminal Mui habis di Terminal Mui Hai nanti naik bus serba kita habis bus serba kita naik taksi terus penginapan penginapan perharinya itu 100.000 sewa sepeda motor 60.000 ya itu bisa ditotal ditotal semua tadi jadi dari besen tiket terusan 235.000 terus naik bus serba kita 7500 naik taksi 10.000 penginapan 100.000 perhari sewa sepeda motor 60.000 nah itu tipsnya ya ini sana itu terkadang banyak calo-calo yang mahal jadi kamu harus sabar-sabar menunggu kayak bis-bis serba kita tadi kan datangnya sih agak agak lumayan lama sih jadi harus ya itulah sabar-sabar menunggu udah sekian tips dan triknya semoga bermanfaat terima kasih